Intro Bupati Labuan Batu Dr. Haji Erika Teradari Tonga MKM dan Dandim 0209 Labuan Batu Let Call In Pantri Asrul Kurniawan Harap S.I.M.T. Erhan Hadiri pembukaan turnamen sepak bola Liga Santri Piala Kasat Tahun 2022 Wilayah Kodim 0209 Labuan Batu yang dilaksanakan di Stadion Binaraga Rantoprapat Senin 20 Juni 2022 Sebelumnya Ketua Panitia untuk di Wilayah Kodim 0209 Labuan Batu Pasitar Kapten CHB Sudong memenyampaikan laporan Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk mencari bibit pemain sepak bola di lingkungan pesantren Dengan maksud menggali potensi santri yang berbakat Kegiatan Liga Santri Piala Kasat diikuti 4 pesantren Selabuan Batu Raya Meliputi Ponpes Raudatul Ulum, Ponpes Ar-Rashid, Ponpes Darul Muhsinin, dan Ponpes Modren Al-Barokah Pertandingan akan berlangsung selama 2 hari dimulai dari hari ini dengan sistem gugur Turnamen sepak bola Liga Santri dibuka secara resmi oleh Kepala Stab Angkatan Daret Kasat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman S.A.M.M. secara daring di seluruh wilayah Kodim se-Indonesia Dalam sambutannya Kasat menyampaikan bahwa sepak bola menjadi salah satu olahraga Yang sangat diminati dan digemari oleh hampir semua orang dari berbagai kalangan usia dan lapisan masyarakat TNI Angkatan Daret menaruh perhatian terhadap sepak bola sebagai salah satu cabang olahraga Yang diharapkan mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional Harapan itu yang menjadikan TNI Angkatan Daret bersama dengan PSSI tergugah untuk membangun sebuah komitmen bersama Demi kemajuan dunia sepak bola tanah air dengan menyelenggarakan kompetisi ini Secara khusus kegiatan ini sebagai wadah silaturahmi para santri seluruh Indonesia yang ada di 34 provinsi Pertandingan Piala Kasat Liga Santri tahun 2022 akan diawali dari pertandingan tingkat kabupaten atau kota Kemudian pertandingan tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional Sebelum dilaporkan Audio Jungle Audio Jungle